Yang bisa menentukan kalian bisa terbang atau enggaknya itu balik lagi pada saat kalian check-in Hai semuanya, ini perjalanan aku mengujuk ke Korea Selatan, naik garuda Indonesia Jadi penerbangan aku itu stopover di Jakarta, ini aku baru arrival di Soekarno-Hatta Terminal 3 Waktu sampai, aku langsung pindah ke Gate F, disana aku masuk lewatin imigrasi, baru aku bisa duduk santai di Garuda Lounge ini Untuk pemegang tiket bisnis, enggak perlu payment lagi, tapi kalau bukan, kalian harus bayar Rp200.000 Nah, jadi fasilitasnya aku mau kasih lihat ke kalian, salah satunya ini adalah toilet, ada beberapa amenities yang dikasih ke kita Kalau kita mau mandi, dan kebetulan aku capek banget, jadi aku pengen mandi biar lebih segar gitu Untuk ruangan toiletnya juga bersih, tapi lumayan ya sedang lah ya, enggak terlalu besar gitu Dan ada makanan dan juga minuman yang bisa kita makan disini sepuasnya Tapi enggak terlalu banyak pilihan mungkin karena masih dalam kondisi covid-19 kini Jadi aku cuma menikmati yang ada-ada aja seperti ini, standar lah ya Lumayan Well, aku capek banget, dan disini ada refleksologinya juga Jadi ini semuanya itu free ya, enggak perlu bayar lagi Dan ruangannya disini juga luas banget, jadi kalian pilih dimana aja mau duduk Jadi ini adalah video yang aku ambil sekitar jam 6 pagi, 2 jam mau landing Dan suasananya itu aku suka banget Lihat deh, sunrisenya cantik Ini udah di Seoul, udah mau landing Ini adalah momen yang paling aku suka Dan, yep, welcome to Seoul Nah guys, 4 form ini harus kita isi Karena pas arrival kita harus melewati beberapa staff officer Dan kita serahin satu persatu sesuai mana yang diminta Yang pertama sih yang warna kuning itu Buat lengkapnya, kalian nonton aja ya sampai ke belakang video aku Aku bakalan menjelasin rincian seperti apa waktu arrival sampai aku bisa ke tempat kuarantin Ini di-swap lagi dong Oke, nonton terus ya Ini kamar yang buat isolasi Kalau gak ada handuknya Aku mandi, pelakuk tisu Terus untungnya dikasih makanan Jujur ya, ini tuh gak dibersihin loh ruangannya Hai semuanya, welcome back to my youtube channel Nah, kali ini aku udah di tempat yang berbeda Di konten kali ini mau berbagi informasi buat kalian semua Siapa tau kalian butuh informasi mengenai administrasi penerbangan ke internasional Yang pertama, kita itu harus tau banget negara tujuan kita itu membutuhkan apa aja Dan disesuaikan dengan jenis visa kunjungan yang kalian mau apply Yang bisa kalian tunjukkan nanti di negara kedatangan kalian Jadi kebetulan aku udah menikah dengan warga negara Korea Selatan Dan suami aku sedang ada di sana So, aku memutuskan untuk membuat visa kunjungan keluarga So, aku bikin jenis visa yang C31 Benernya aku udah punya visa Cuman karena disuspend sama Korea Selatan Jadi gak bisa kepake Itu ada notice-nya gitu Terus pas aku kedatangan Itu tuh dicoret gitu Aku gak tau itu karena apa Udah gak sempat nanya juga Nah, sebagai penggantinya Nanti visa yang kalian dapatkan itu berbentuk seperti ini Kertas Ini namanya visa granatis Disini akan disampaikan details dari data diri kita Dan juga visa detailsnya Tipenya apa Berapa lama boleh tinggal Dan juga Ada remarks dari Korean Embassy yang ada di Indonesia Kayak gitu Kalau dari aku pribadi Yang paling krusial itu adalah dokumen keuangan Misalnya aset Kamu punya aset Atas nama diri kamu sendiri Baik itu sertifikat rumah atau tanah Atau mobil Dan juga kartu kredit Sebagai pendukung keuangan Sama Rekening koran kita yang 3 bulan terakhir itu Itu sih yang paling krusial buat aku Nah, aku sponsorin diri aku sendiri Jadi Keuangan ini semuanya harus complete Which is Kamu punya 2 misalnya Sertifikat rumah atas nama kamu Beserta rekening koranmu Atau Kartu kreditmu Dan rekening koranmu Atau Rekening koranmu dengan BPKB mobilmu Yang atas nama kamu That's all Dari suami Kamu harus ID card koreanya Paspornya Sama Bisa menyertakan Kitas Dan itu semuanya Hasil scanan Jadi kalian gak perlu Minta dikirimin gitu ke Indonesia Kalian juga harus nyapin Merit paper ya Dan Itu prosesnya Sekitar 15 hari Kerja Biayanya 150 ribu Karena untuk Administrasi aja Ditambah Biaya Agency-nya Itu terserah kamu ya Mau kasih berapa Seikhlas-ikhlasnya aja Tapi biasanya sih Dia tarik 300 something gitu Gak terlalu mahal Which is Dia masih baik hati Dan setelah itu Aku baru berani Mempersiapkan tiket Sebenernya aku udah punya tiket Dari Bulan sebelumnya Karena Aku Reschedule terus Jadi sekarang Aku tinggal Reschedule lagi aja Aku pakai Garuda Indonesia Ini yang jadi Dilema banget Buat Momen Saat ini Di momen Pandemik Seperti ini Karena Buat aku Informasinya itu Semuanya gak Sinkron Kayak gitu loh Aku gak tau Harus mengikuti yang mana Pertama Menurut Konsulor Korea Selatan Untuk Administrasi penerbangan Itu tidak diperlukan Adanya surat kesehatan Maupun Hasil Swap Rapid Atau PCR Itu gak perlu Jadi kalian cukup Beli tiket aja Bawa visanya Bawa dokumen Pendukung seperti Merit paper That's all Kalian bisa go Tapi Balik lagi Menurut Garuda Indonesia Ini informasinya dari Beberapa staff Yang mereka adalah Anggota dari Garuda Indonesia Menyatakan bahwa Pertama call center Harus mengikuti Pihak konsuler Silahkan hubungi Tetapi Standarnya harus Menggunakan rapid test Oke Kedua Aku datang langsung Kantor Garudanya Menyatakan bahwa Berdasarkan Entah itu informasi dari Ayata Atau Memang yang mereka punya Menyatakan bahwa Oke ini sudah cukup Tapi karena International flight Jadi lebih bagus Untuk melakukan Swap test Tidak diperbolehkan Atau tidak Dianjurkan Menggunakan rapid test Oke Which is Aku bahkan Dua kali Melakukan itu Aku ikutin So Dua hari Lima hari Lima hari Sebelum Jadi aku tesnya Tanggal 7 Flight aku Tanggal 11 Ya setelah 4 harian lah ya Itu Aku tes Hasilnya keluar tanggal 10 Aku flight tanggal 11 Jadi dihitung kedatangannya Tanggal 12 Masih berlaku 3 hari Masih oke Menurut Staff yang ada di kantor Kalau penerbangannya direct Itu gak perlu Gak apa-apa Cuman Kalau penerbangannya transit Atau stopover Itu perlu Adanya Administrasi kesehatan Seperti test-test yang tadi Hanya saja Yang bisa menentukan Kalian bisa terbang atau enggak Itu balik lagi Pada saat kalian check-in Karena aku menemukan Kendalaan sama Pada saat check-in Ketika aku Setiap hari sudah melakukan Cross check Tapi agar dari Indonesia Tapi ternyata Pada saat check-in Aku memiliki kendala itu Even aku udah ngeluarin Mail paper aku Kartu keluarga korea aku Cuman mereka masih Ada kendala untuk Menjauh lebih lanjut lagi Mengenai hal ini Bisa atau enggaknya Aku melakukan proses check-in Waktu itu sekitar 1 jam In the end Aku bisa check-in Sampai akhirnya Aku arrival di Jakarta Aku langsung aja Masuk ke immigration Karena Aku gak mau nunggu lama Gitu loh di luar Well sampai di imigrasi Itu petugas-migrasi Indonesia kita Juga baik banget Prosedurnya sama Seperti pada saat check-in Di meka semuanya Di interview juga Ditanyakan Kenapa mau pergi ke sana Yang penting semuanya jelas ya Dan itu Gak terlalu lama Aku udah selesai Itu dia Administrasi penerbangan Kita saat ini Kalau mau flight overseas Atau international flight Jadi pastikan Kalian dapat informasi Yang sangat-sangat-sangat Sinkron dari Kedua belah pihak Event itu maskapainya Dan juga Dari konsuler Negara tujuan kalian Nah jadi lembaran ini Adalah yang kita dapat Ketika kita sudah menyerahkan Form kedatangan yang kita isi Dan di Cek suhu badan kita Nah dokumen yang ketiga itu Kita serahkan setelah Kita mendownload Aplikasi ini Yang isinya Hampir semuanya sama Cuman Mereka mau Confirm bahwa Nomor tujuan yang kita Sertakan di sana Itu aktif Jadi mereka Menelpon Nomor handphone ku Yang korea Dan juga Nomor handphone Suami aku Setelah itu Kita masuk lagi Ke bagian Yang sudah mendekati Pintu imigrasi Di situ Kita isi lagi Form Lumayan banyak Itu seperti Kayak Restriction Natis Kegiatan Aktivitas Yang isinya Nama kita Tempat tanggal lahirnya kita Alamat Tujuan karantinanya kita Terus ada juga Tanggal kedatangan Nah seperti ini Suratnya Selama ini Ini harus ditandatangani Terus Ada part Yang akan mereka Cabut Karena Aku harus Menandatangani Persetujuan bahwa Apabila Selama Kedatangan ini Setelah aku Dicek Itu ternyata Aku positif Corona Aku harus bersedia Untuk Di Karantina Di tempat Yang ditentukan Sama pemerintah Korea Dan aku harus Membayar 1.400.000 Korean won Sendiri Gitu Tapi kalau aku Enggak Aku gak perlu Aku bisa karantina Di Alamat yang Aku Sertakan Kayak gitu Nah Kalau udah Nanti kalian bakalan Masuk Dicek lagi Sama Orang Bahwa dokumennya Yang ini tuh Sudah semuanya Keisi dan benar Setelah itu Baru kita Dicek sama Staff Imigrasi Sebelum Kita bisa Dapat Entry Entry permitnya Bahwa Nah disana itu Visa aku dicoret Gak tau kenapa Which is Dia minta Semua dokumen-dokumen Yang sudah aku isi itu Kayak Final check up Gitu kan Baru Dibolehin Antri Untuk Dapat Visa Entry permitnya Maksud aku Di Pintu Imigrasi Sampai di Imigrasi Aku diminta lagi tuh Dokumen Nikah aku Kakak aku Dan juga Semua dokumen-dokumen Yang tadi Yang udah aku isi Kayak gitu Sama Alamatnya Harus Bener-bener Bener Kalau gak Gak bakalan nemu Mereka gak bakalan Kasih Mereka bakalan Tahan kamu Kayak gitu Dan akhirnya Semuanya beres Itu selama 28 menit Aku inget banget Aku akhirnya keluar Dan aku ambil Bagasi aku Yang palingnya beli Tau gak Koper aku Rusak Patah dong Rodanya Ya ampun Garuda Indonesia Mana aku gak pake Asuransi Sedih Tapi yaudahlah Itu Bener-bener Kayak fenomenal gitu Udah Aku ambil bagasi Lewatin Custom clearance Sampai di depan Udah ada Petugas Kesehatan Yang minta data-data lagi Kita harus tulis Ulang semuanya Habis itu Kita diarahin Ditanya Kamu pergi kemana Aku bilang Kamu pergi ke sini Oke kamu kesana ya Jadi Disana nanti Minta lagi datanya Showing your passport Terus Kasih tau alamat kamu Sampai semuanya jelas Baru Silahkan tunggu busnya Disana Oke Tunggu bus Aku pikir itu gratis Tau gak Ternyata Ternyata bayar KTX Limousin bus Dari Incheon Ke Gwangmyong Jadi Semua Penerbangan Internasional Yang baru dateng Itu diturunkan Di Gwangmyong Disana Baru deh Nentuin lagi Mau pergi kemana Karantinanya Mau dimana Karena aku perginya Kesini Jadi Dikasih tiket Dan aku bayarnya 51.000 won Ini Daerah tujuan aku Untuk karantina So Aku nunggu Sekitar 30 menit Sampai KTX nya datang Dengan bahwa itu Semua barang-barang Sendiri Turunnya sendiri Pula Bok-bok Semuanya sendiri lah Pokoknya Sampai akhirnya Tiba Dijemput lagi Sampai tugas Kesehatan Dikasih Masker yang baru Dikasih Selotangan Masuk ke Kayak Apa Special Mobil gitu loh Buat Orang-orang yang baru dateng Dan kita Dianterin Ke Tujuan Jadi setelah itu Aku Diantar Ke tempat Karantina Atau isolasi Satu hari Karena disana Disini sih Yang sekarang ini Dilakukan proses Sweat test Lagi Kayak gitu Ini dia Masker dan Slope tangan Yang dikasih ke aku Ini tuh bener-bener Kosong ya Tempat sepatu Gak ada Apa-apa Terus ini baru masuk Ini dia Koper aku yang rusak Terus disini ada Toilet Guys Aku gak tau Harus buang sampah Dimana Karena gak ada Toilet paper Ataupun keranjang Buat tempat sampah Kayak gitu Terus Ntar aku nyalain Toiletnya Ini toiletnya Ada sendal Toiletnya juga Sama ini Shower roomnya Gak terlalu Luas sih Lumayan sempit Gitu Nah disini ada Dapurnya Bisa masak Tapi gak ada Yang dimasak Terus Ada Apa Pot buat Hot water Sama ada Kulkas juga Tempat uci piring Disini ada Meja makan Ini berantakan Banget ya Terus ini tuh Semua dikasih Sama Petugis Kesehatannya Ini makanan Yang semalam Aku gak makan Ini pagi Ini baru Dianterin lagi Jadi kemarin Pas dateng itu Jam 4 sore Aku dikasih Dosirak juga Atau lunchbox Gitu Sama satu Cup ramion Ini Aku makan Jadi kemarin Aku makan sekali Ini doang Sama dikasih Snack juga Ini masih ada Lagi Isinya Terus Oh iya Ini dia toiletnya Aku baru lihat Buat Apa Rebi Sampah Ada minuman Terus Ini tuh Ada masker Ini tuh Ada Apa sih namanya Kayak Desinfektan gitu Terus ini Hand sanitizer Ini ada Whitefish Terus ini ada Fusker lagi Ini juga tempat sampah Masih Oh iya Sama satu Thermometer Aku juga dikasih Terus Itu ada lemari Aku tidurnya disini Ini dia Jadi setiap hari Aku dua kali Harus ngecek suhu aku Yang bakalan aku input Ke Aplikasi yang aku Download itu Well guys Segitu aja Reng aku Mengenai penerbangan Aku kali ini Ke Korea Perjuangan aku Di masa pandemik Seperti ini Biar bisa kumpul Sama keluarga disini Kalau kalian ada Pertanyaan Kalian bisa komen aja Terus Kalian bisa follow IG aku Ayo liatari Buat subscribe Youtube channel aku Jangan lupa juga Buat kasih like Kalau kalian suka Sama video ini Dan Bagikan ke teman-teman kalian Siapa tau ini bisa Bermanfaat Buat teman-teman kalian Yang lagi cari informasi Mengenai penerbangan Di saat pandemi Seperti ini Sekian aja dari aku Sekarang aku mau Olahraga disini See you on my next video